Intro Selamat datang di Batalion Infantri Raider Khusus 744 Satya Yudabakti Prajurit terlatih dan terdepan di wilayah perbatasan NKRI Samarok! Samarok! Samarok 1 Samarok 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 Hiwom 1, 9, 3, 2, Tukupan. Ulf, please proceed to the waiting room. Thank you. Diam semuanya. Jangan bergerak. Bundur. Bundur. Sokok. Halo. Nama saya Bima Santosa. Live call infantry. Saya komandan batalion Raider khusus 744, Satya Yudha Bakti. Koma Amun, simpan dulu. Keadaan darurat. Segera kebekan anggota. Lama 3, segera kebekan anggota. Amun, Amun. Amun, Amun. Amun, Amun. Pasir hitam. Pasir hitam. Pasir hitam. Segera berkumpul di lapangan hijau. Selamat siang. Siang. Perhatikan para anggota. Perintah operasi sudah jelas. Laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Kamu dok. Sob. Batalion infantry Raider khusus 744 adalah batalion Raider yang mempunyai kualifikasi khusus. Kemudian penugasan batalion Raider sendiri adalah di daerah perbatasan. Perbatasan antara Indonesia dengan Timur Leste. Target tergunji. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tugas pokok batalion yang berada di wilayah perbatasan adalah untuk menjaga kondisi wilayah perbatasan tetap kondisif. Walaupun di daerah ini ada batalion lain yang secara langsung menjaga perbatasan, tetapi kami sebagai batalion yang berada di perbatasan ini menjadi backup batalion-batalion penugasan itu untuk menjalankan tugas pokok. Sejarah batalion ini dulu sebelumnya berada di wilayah perbatasan. Sebelum Timur Leste pisah atau dulu kita sebut Timur-Timur, ini batalion ini dulu berada di Dili. Kemudian sejak Timur-Timur itu pisah dengan Indonesia, maka batalion 744 ini juga dipindahkan dari Dili menuju ke Atambua sini. Ada beberapa prajurit-prajurit dari 744 yang menjadi saksi sejarah perpindahan batalion ke Atambua ini. Salah satunya adalah Kopral Lopes yang sekarang juga sudah pindah di Kodim. Nama saya Yakubus Lopes, berdinas di Unifreder 744 Satya Yudha Bakti dari tahun 1995 sampai 2011. Jadi batalion 744 ini mulai dari terbentuk 78 sampai 99 bertempatnya di Dili Timur-Timur di Taibesi. Setelah jajak pendapat baru dipindahkan ke Kupang sini. Keadaan waktu itu kalau dilihat secara mata manusia itu memang situasi sangat-sangat kacau karena antara pro kemerdekaan dengan pro otonomi waktu itu kan mereka berebut untuk yang otonomi pinginnya menang, sedangkan yang kemerdekaan juga pinginnya menang, akhirnya terjadilah keributan yang sangat-sangat besar waktu itu. Saya asal saya dari Atambua sini, tapi dari sekolah sudah di Timur-Timur, di Same. Sekolah SMP-nya di sana sampai terakhir jadi tentara, tugas lagi di sana, di Timur-Timur. Ya karena kita prajurit itu diperintah waktu itu, ya kamu harus segera tinggalkan Timur-Timur. Jadi ya kami waktu itu sebagai prajurit pimpinan perintahkan ya saat ini kamu harus bergeser, kumpulkan keluargamu antar ke Kupang, ke NTT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. yang sekarang jadi negara Timur-Timur yang sekarang jadi negara Timur-Leste. Saya pindah dari Timur-Timur waktu itu, sekarang Timur-Leste. Pada waktu itu usia saya sekitar 15 tahun. Sekolah saya SMA kelas 2. Selamat siang, 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 dua dasar tetap seorang kuliah. Baik seluruh prajurit, setelah ini kalian melaksanakan pesiar. Laksanakan pesiar dengan sebaik-baiknya, di dalam bertindak, tetap pedemani norma dasar kalian sebagai seorang prajurit TNI. Dan waktu eksodus ke sini, yang pertama saya mengikuti kedua orang tua, di mana Bapak ada seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Timur-Timur waktu itu. Yang kedua, karena kecintaan kami kepada bendera merah putih. Bimana Bang? Rapi sekali. Biasa. Aku mau kemutahin dulu. Lihat keluarga. Jangan lupa olah-olahnya ya Bang. Mantap. Tarap Bang cariin. Oke Bang, hati-hati. Keluarga saya sebagian besar di Timur Leste, kakak, adek, sama om semua di sana. Pada saat waktu tahun 1999 gejolak, kita di sana terpisah karena situasi. Gejolak situasi yang begitu memanas. Jadi saya bersama orang tua berpisah dari saudara saya sebagian. Pada waktu itu saya juga nggak tahu saudara saya itu kemana, saya juga nggak tahu. Setelah eksodus 99, kita ke Indonesia, khususnya daerah Tambua, sekitar 3-4 tahun baru kita dapat komunikasi bahwa saudara saya, 4 orang di Timur Leste masih hidup. Perasaan sedih, merasa kehilangan sudah pasti. Apalagi selama ini kita sering kumpul bareng, orang tua, keluarga. Tapi dengan tiba-tiba ada kejadian konflik tahun 1999, saya bersama orang tua, bersama adik saya, kita harus ikhlas merelakan tanah kelahiran kita ke Indonesia, demi bangsa Indonesia, demi merah putih. Dan kami pun harus rela, ikhlas untuk meninggalkan keluarga besar kami di sana. Untuk bertemu dengan saudara-saudara saya yang di Timur Leste, tidak menentu. Mengingat kondisi saat ini, di sana juga lagi ada pemilu, terus saya di sini juga sudah menjadi seorang prajurit TNI. Untuk masalah kita bertemu, kemungkinan agak sedikit sulit. Mungkin kita butuh waktu, butuh proses yang begitu panjang untuk bisa bertemu. Biasanya kalau kita pas acara keluarga, atau mungkin ada perlu dari orang tua, kita berhubungan lewat telepon dulu. Kita sampaikan keluarga kita yang di Timur Leste, untuk datang ke Atambua, bertemu sama keluarga. Untuk saya sendiri, karena saya seorang prajurit TNI, untuk masalah perizinan untuk ke luar negeri, mungkin susah dan tidak bisa. Kalau mau ketemu kakak, kadang saya harus menunggu waktu, mungkin dikasih pesiar. Saya menghubungi mereka untuk datang ke perbatasan daerah Motain, untuk bertemu dan melepas rasa kangen bersama kakak, bersama adik. Untuk berapa lama tidak menentu, karena mengingat dengan kegiatan, saya juga sebagai seorang prajurit TNI, mungkin ada waktu yang tepat, saya komunikasi ke mereka, lalu kita bertemu di perbatasan. Kurang lebih perjalanan dari Asrama, kita menuju ke daerah perbatasan Motain, sekitar hampir satu jam. Dulu kita mau bertemu sama saudara kita, agak sedikit susah dan rumit. Karena kita lihat, mungkin karena pemerintahan Timur Leste juga baru, mereka juga baru menata, jadi kita agak sedikit susah, masalah perizinan keluarga yang dari Timur Leste mau bertemu dengan kita juga. Jadi, kita lihat, Pak. Apa yang di sini lagi? Timur, tidak ada yang di sini? Oh, ini lagi. Ini lagi. Ini lagi, Pak. 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 Yang pertama karena masalah situasi di sana, kondisi situasi terus jarak yang sedikit jauh. Jadi tadi hanya lewat via telepon saya menanyakan kabar keluarga saya di sana, mereka di sana baik-baik semua. Sehat-sehat semua di sana. Bentuk kesejahteraan bagi seorang prajurit yang hakiki adalah latihan dan latihan. Dengan latihan prajurit itu kemampuannya terbina, kemudian semangatnya juga terjaga, kemudian secara percaya diri dia akan percaya diri dalam menghadapi tugas. Kemudian yang juga sebagai suatu kesejahteraan prajurit adalah bahwa dia memiliki hak untuk sifatnya cuti atau juga pesiar. Pemberian cuti dan pesiar ini adalah untuk memelihara moral prajurit agar tetap semangat dalam melaksanakan tugasnya. Sebenarnya itu kegiatan di bawah pasi tiga pers, tapi pasi tiga pers juga berkoordinasi dengan kita pasi op. Masalah kegiatan, apabila tidak ada kegiatan di hari minggu ataupun hari libur lainnya, maka batalion dapat memberikan pesiar kepada anggotanya. Kita ada pesiar masing-masing, ada juga pesiar terpimpin. Jadi pesiar terpimpin itu bisa kita laksanakan, misalnya satu kompi dipimpin oleh dangkinya, melaksanakan pesiar bersama-sama dengan para anggotanya ke suatu tempat wisata di sini. Sebetulnya pada saat pesiar itu kita tekankan, pada saat apel pesiar kita tekankan. Tidak ada berbuat pelanggaran, kemudian jaga faktor keamanan, hati-hati selama perjalanan, kemudian kembali pesiar tepat waktu. Akan mengadakan sor olha ke2019. Tidak ada berbuat pelanggaran, kemudian kemudian yang sangat фильupan itu. Bukan berbuat pelanggaran, kemudian 20 jam poi tamat berbuat pelanggapan dan apa 무대 untuk memulai kosti. Tidak ada berbuat penjara yang baik, tanpa tinggal sepertinya dengan bola keluarga. Tidak ada berbuat pelanggaran, itu kita kemudian yang ingin memulai ketiga. Ahli Lumpur sampai di tell them Lumpur sampai di sini kita bertemu. Akan mengadakan sosial�전 itu.. satu permainan permainan disini siapa kita siapa kita siapa Pramuka pembinaan kepada masyarakat atau anak-anak terutama yang kita laksanakan di kompi-kompi salah satunya mungkin di kompi B adalah pembinaan Pramuka kemudian pembinaan karate ada juga kita dilaksanakan sana pembinaan remaja masjid yang di sana ada kita laksanakan pembinaan di kompi-kompi karena kompi-kompi ini adalah melupakan satuan-satuan terdepan lagi dari batalion itu dengan kondisi kompi-kompi kita yang terpisah-pisah maka setiap kompi melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan ini dengan harapan makin banyak masyarakat yang bisa kita bina tujuan kita melaksanakan pembinaan terhadap remaja dan anak-anak ini adalah untuk membina atau menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap bangsa ini dan juga untuk mereka menumbuhkan rasa cintanya terhadap tentara juga mbak biar mereka juga punya keinginan juga sebagai prajurit-prajurit tentara nasional Indonesia ini dan untuk membela bangsa ini hadap, kiri, gerak, hadap kiri mana, ketahan kiri mana, mana kompi senapan B, Yoni 744 Satyayudabak ini terletak di kota Atambua salah satunya kompi terpisah dari satuan atas, dari mako, sehingga yang terdepan dalam kota Atambua ini adalah kompi senapan B 2, 1 3 A C C C C Caran Pramuka ini merupakan salah satu program angkatan darat yang dibawah Saka Wirakartika sehingga satuan-satuan bawah perlu melaksanakan program-program Pramuka seperti itu Untuk pelatihnya tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan pramuka itu kita memperbantukan tiga pelatih untuk setiap kegiatan Untuk materi-materinya itu seperti biasa, seperti materi-materi pramuka, semapur, kemudian perkemahan, dan lain sebagainya Perkenalkan nama saya Ahmad Jumadi, pangkat, peratu, NRP 3113-023-49-1192 Jadi saya disini sebagai pembina pramuka MI Hidayatullah dari YONIP 744, Redar Khusus Satya Yudabaki Kucing masuk, berarti tikus dilepas keluar Tujuan dari pramuka pada dasarnya itu yaitu untuk membentuk suatu mental anak-anak mungkin jadi lebih baik Contohnya dari yang bisa dikatakanlah anak mami, jadi bisa mandiri, mempunyai mental, mempunyai kecerdasan Dan satu hal yang dalam pramuka yaitu cinta alam semesta Ya diajarkan seperti yang tertuang dalam dasar dharma itu sudah tertuang itu yaitu cinta alam dan kasih sayang dan iman dan takwa Jadi kita sesama walaupun beda agama kita ada toleransi Selain pramuka kita juga melaksanakan kegiatan latihan bela diri yaitu karate Karena berhubung kita Kompis 8B YONIP 744 Satya Yudabaki ini berada di tengah-tengah kota Atambua Sehingga banyak masyarakat setempat yang meminta untuk melaksanakan kegiatan tersebut Sehingga dari anggota kami, salah satu anggota kami bertindak sebagai pelatih karate untuk melatihkan bela diri tersebut Nama saya Nurul Akhidah Sudah lama ikut pramuka? Hampir 3 tahunan Kenapa suka pramuka? Karena saya pecinta alam, senang bisa bertemu dengan teman-teman Nama saya Maulidin, biasa dipanggil izin Saya sekarang sudah kelas 5 Sudah lama ikut pramuka? Sudah, saya mengikuti kegiatan pramuka dari kelas 3 Dan sekarang saya sudah kelas 5 Jadi saya mengikuti kegiatan pramuka ini sudah selama 2 tahun Kenapa suka kegiatan pramuka? Karena kegiatan pramuka mengajarkan kita agar hidup disiplin dan lebih mandiri lagi Perkenalkan nama saya Amanda Ristanur Aini Dari sekolah MI Widayatullah kelas 5 Hari Satpun Tiap jam 10 Senang, karena kita kan bisa ketemu sama teman-teman yang lain Terus bisa jadi penang-kenangan Terus, pokoknya senang lah Nama saya Jelita Saya ikut keratanya karena saya mau mendiri Secara geografis, Batalion Raider Kursus 744 ini Berada di Kabupaten Belu Tepatnya di Kota Atambua Kalau dari Kota Kupang Atau Ibu Kota Provinsi Indonesia Tenggara Timur ini Melalui perjalanan darat Kita tempuh lebih kurang 7 sampai 8 jam Dari markas batalion ini Atau tepatnya di Desa Tobir ini Kita menuju ke Kota Atambua Kita tempuh lebih kurang 25 menit Moda angkutan yang ada Ini seperti angkutan-angkutan pedesan Tapi dia jarang Hanya beberapa jam sekali ada yang lewat Oleh karena itu Untuk angkutan kita biasa ke kota Kita menggunakan sarana yang ada di batalion Kita menggunakan truk atau bus batalion Untuk anak-anak anggota yang sekolah di Atambua Kita menggunakan sarana bis Untuk mengangkut mereka pagi Berangkat dari batalion ini Menuju ke sekolahnya di kota Atambua Kemudian pada siang hari Kita jemput lagi Kalau ada warga masyarakat sekitar Pada saat bis atau kendaraan kita lewat Itu menjadi salah satu kewajiban kita Dari komando atas Bahwa kita diperintahkan untuk Mengangkut atau mengajak masyarakat Yang khususnya mungkin yang tidak mampu Yang tidak mempunyai kendaraan Apabila kendaraan kita lewat Itu diajak sampai dengan ke kota sana Demikian juga kembalinya Konsen batalion dalam hal penanganan masalah air ini Sebenarnya di Atambua ini Untuk pengairan menggunakan PDAM Tapi dengan jumlah debit airnya yang sedikit Salah satu yang kita tekankan kepada para jurid juga Kepada masyarakat adalah Bagaimana penghematan air itu sendiri Di sini juga di batalion juga kita Air ini kita bagi secara bergilir Bergilir per blok itu ada jatah Dan waktu-waktu yang tertentu untuk dinyalakan Demikian juga kita bilang ke masyarakat Kita sosialisasikan bahwa air di sini kita Sebagai suatu hal yang sangat berharga Jangan dibuang percuma Air yang ada melalui PDAM jangan dirusak Tetapi kita manfaatkan untuk sesuatu yang berguna Dan juga pembagiannya harus dengan teratur Nama saya Yolita Saya cita-cita jadi poan Nama saya Evin Nama Eric cita-cita dan tertara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!